Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh belasan kilometer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lantaran hendak melahirkan. Peristiwa tersebut diakibatkan akses jalan dalam kondisi rusak parah sehingga tidak dapat dijangkau kedaraan menuju rumah sakit. Rekaman video amatir ini memperlihatkan sejumlah warga memikul seorang wanita menggunakan tandu melewati jalan yang rusak parah. Peristiwa ini berlangsung di desa Pamosiang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Warga yang ditandu merupakan seorang wanita hamil bernama Mulyana. Wanita berusia 22 tahun itu ditandu menggunakan dua batang bambu yang diberi kain melewati jalan terjal dengan kondisi jalan rusak parah. Warga mengatakan Mulyana ditandu selama 4 jam melewati jalan sejauh 13 kilometer. Mulyana terpaksa ditandu lantaran akses jalan dari tempat tinggalnya di desa Pamosiang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Alhasil mobil yang akan membawanya ke rumah sakit terpaksa menunggu di kantor kelurahan. Jadi perjalanan Ibu Mulyana ditandu sekitar 13 kilometer mulai dari Dusun Sambahodua desa Pamosiang berangkat sekitar setengah 5 sore sampai ke Talipuki titik yang memiliki fasilitas roda 4 sekitar setengah 8 malam. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perjalanan panjang ditambah dalam kondisi sedang berpuasa. Sementara warga sakit ditandu ini bukanlah pertama kali terjadi di wilayah ini. Warga berharap pemerintah bisa memperbaiki akses jalan agar kondisi memilukan seperti yang dialami Mulyana tidak terjadi lagi. Dari Mama Safrendi Christian, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.